Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Evan Pakia di channel Dunia Tanaman. Kali ini saya ingin melakukan penanaman durian dengan cara penutupan dengan musa plastik. Nah karena di sini lokasinya dalam hutan, jadi biasanya gulmanya lebih cepat tumbuh supaya kita tidak terlalu repot dalam pengendalian gulmanya. Jadi kita lakukan penutupan dengan musa plastik. Ini teman-teman saya sudah persiapkan pohon durian, bibit durian lokal unggul, namanya durian pendilang teman-teman. Dan ini juga sudah saya lakukan bikin durian kaki tiga nih teman-teman. Nah di atasnya ini, ini bukan durian sambung ya, tapi ditempel. Jadi ini masih semuanya dari bibi, yang sampai ke atas ini semuanya dari bibi. Oke teman-teman, kita langsung saja praktekkan. Yang pertama, caranya, kita buka dulu plastiknya. Ini kebetulan lubangnya ini teman-teman saya sudah bikin. Karena ini yang di hutan, tanahnya cukup gembur. Saya cukup bikin segini saja lubangnya. Untuk besar lubang, hanya sedikit lebih besar dari ukuran ini, ukuran polybagnya ini. Nah teman-teman bisa lihat, ini sudah panjang akarnya. Jadi ini kita potong dulu teman-teman. Kita potong dulu, biar nanti perakarannya ini bisa tumbuh lagi, tumbuh lurus. Jadi tidak bengkok-bengkok kayak gini teman-teman. Ini yang jampan-jampannya, ini kita potong dulu. Seperti ini. Kemudian, nah ini kita taruh dalam lubang seperti ini. Untuk kedalaman secara penimbunannya ini. Jadi tanah polybagnya ini teman-teman harus lebih tinggi dari dasar ini ya. Dasar tanahnya. Oke. Ini kita waratkan. Kemudian ini kita tukuk. Berarti dia akan membentuk cembung teman-teman. Jadi tidak rungkung ya. Karena kecenderungan dari tanaman buah itu, kalau bisa perakarannya di sini, di pangkalnya ini nanti setelah dia besar, perakaran di sini ini keliaton teman-teman. Supaya nanti buahnya bisa lebih bagus. Apapun jenis tanaman buah, biasanya cara penanaman seperti itu. Kemudian, kemudian terakhir, ini beberapa bahan organik seperti kayu-kayu yang sudah mulai melapuk seperti ini. Kita tumpuk aja di sini. Supaya nanti bisa jadi cadangan makanan. Karena kita tidak punya kompos atau pupuk kandang di sini. Jadi ini kita gunakan sebagai cadangan makanannya. dan juga ini nanti juga sebagai penyimpan air. Kemudian, setelah itu saya memakai mulsa. Mulsa bekas. Jadi ini kita tutup. Kita tutup dulu lebih kurang lebarnya sekitar 1 meter ya. Mungkin nanti gulmai sekitar sini tidak kunjung tumbuh. Karena sudah tutup oleh mulsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini teman-teman juga akan mempercepat proses pengomposan pada bawah wasi mulsa ini karena udaranya tidak terlalu bebas sehingga ketersediaan unsur hara untuk tanaman ini cepat tersedia dan diserap oleh tanaman durian. Oke teman-teman, semoga acara ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Dunia Tanaman silakan di subscribe channel ini dan juga di share ke media sosial lainnya. terima kasih bersama saya atas M4J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.